Sementara itu, jaga penyakit mulut dan kuku pada sapi, sejumlah peternak di Majalengka memandikan sapinya dengan ramuan herbal. Tidak hanya itu, peternak juga memberi minuman hangat supaya sapi-sapi miliknya tidak merasa kedinginan. Ini sebuah karifan lokal yang dipercaya turun teburun. Atas siwabah PMK, peternak sapi di Desa Kulur, Kecamatan Majalengka, Jawa Barat, merampu rempah daun serai untuk memandikan hewan ternak mereka. Ramuan ini dibuat secara turun-temurun dan dipercaya bisa mencegah penyakit mulut dan kuku pada sapi. Banyaknya sapi yang mati mendadak akibat wabah ini membuat peternak merasa khawatir dengan kondisi kesehatan ternaknya. Agar kondisi kesehatan sapi terjaga dan terhindar dari penyakit mulut dan kuku, Kepala Desa Kulur menghimpul kepada para peternak untuk selalu memandikan sapi menggunakan daun serai, serta memberikan air minum yang hangat. Kehangatan kepada badan sapi supaya dia tidak kedinginan. Dan untuk selanjutnya, untuk pencegahan untuk badannya yaitu dikasih sereh dan dikasih minum air hangat. Diketahui lebih dari 800 ekor sapi berada di Desa Kulur. Terkait wabah PMK, para peternak berharap pemerintah untuk lebih memperhentikan kondisi kesehatan sapi. Dari Macaleng Kajawa Berat, Zeni Johadi, AINUS melaporkan.